Ibnu Atwailah Al-Sakandari dalam kitab alihkamnya mengatakan Menunda beramal guna menantikan kesempatan yang lebih luang termasuk tanda kebodohan diri Salah satu nikmat yang paling berharga adalah waktu luang Karena itu sangatlah tidak cerdas Orang yang selalu menjadikan waktu luang sebagai alasan menunda-nunda beramal soleh atau pekerjaan Yang mestinya segera dikerjakan Ini terjadi karena dominasi nafsu dalam diri Kesadarannya terkalahkan oleh kecenderungannya Dia tak mampu mengelola dirinya dengan baik dan tidak pandai menisikapi kondisi Bukankah dalam hidup ini kesempatan dan kesempitan, kesenangan dan kesedihan terus berputar? Dan bukankah pada setiap kondisi selalu diiringi dengan ujian? Jangan malas bila tidak ingin tergilas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!